selamat menikmati selamat menikmati definisi dari nilai mutlak definisi nilai mutlak nah kalau dia definisi nilai mutlak kan kita pinjau si nilai mutlaknya kan dia bisa jadi nilainya positif untuk X lebih besar sama dengan 0 dan bisa jadi dia negatif untuk X kurang dari 0 nah ini kan dia nilai mutlaknya min 2X tambah 5 berarti ini yang bakalan kita definisikan ke dalam nilai mutlak nah mutlak min 2X tambah 5 ini kan dia berarti bisa jadi positif min 2X tambah 5 untuk min 2X tambah 5 ini jika min 2X tambah 5 lebih besar sama dengan 0 atau min 2X lebih besar sama dengan min 5 nah kalau sama-sama dibagi min 2 maka tandanya berubah menjadi 5 per 2X kurang dari 5 per 2 nah untuk yang kedua min 2X tambah 5 nah min 2X tambah 5 ini kan jika nah kalau yang min berarti kita kaju untuk yang X lebih kurang dari 0 ya maka ini min 2X tambah 5 kurang dari 0 min 2X kurang dari min 5 min 2X kurang dari min 5 X kurang dari 5 per 2 nah jadi dari option berikut kan ada yang A min 2X tambah 5 jika X lebih besar dari min lebih besar sama dengan 5 per 2 salah ya yang B min 2X tambah 5 jika X kurang dari sama dengan 5 per 2 pas ya nah tadi disini kita definisikan mutlak min 2X tambah 5 jika X nya kurang dari sama dengan 5 per 2 jadi jawabannya adalah yang B oke kita next oke disini dia bentuk ekvivalen berarti bentuk yang nilainya sama dengan mutlak dari X tambah 2 per X kurang 1 ditambah mutlak min 2X tambah 6 oke ini juga gampangnya kita pakai definisi ya karena dia kan mencari ekvivalen dari nilain mutlak tersebut nah ini juga kita pakai konsep definisi oke nah disini kan dia ada 2 nilai mutlak yang pertama untuk mutlak X tambah 2 per X kurang 1 ini kalau kita definisikan sama kayak yang tadi kita tinjau dulu dari segi positifnya untuk X yang lebih besar sama dengan 0 dan kemudian kita tinjau untuk yang negatif X tambah 2 per X kurang 1 nya untuk X nya yang kurang dari 0 nah berarti ini X tambah 2 per X kurang 1 jika X tambah 2 per X kurang 1 ini lebih besar sama dengan 0 nah ini kan kalau dia dalam pertidaksamaan ini pertidaksamaan pecahan yang penyebut tidak boleh sama dengan 0 artinya kita dapatkan X lebih besar sama dengan min 2 atau X lebih besar dari 1 nah kemudian kita tinjau dari yang negatif tadi negatif X tambah 2 per X kurang 1 nah ini jika apa jika X tambah 2 per X kurang 1 nya ini kurang dari 0 nah artinya ini kan sama dengan apa min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 1 gitu nah ini dia untuk definisi nilai mutlak yang X tambah 2 per X kurang 1 jadi yang kedua kita tinjau lagi untuk yang yang mana untuk yang nilai mutlak min 2 X tambah 6 kita tinjau untuk yang kedua min 2 X tambah 6 nah kalau dia min 2 X tambah 6 kan mutlak min 2 X tambah 6 sama seperti yang tadi kita tinjau untuk yang positif dan kemudian kita tinjau untuk yang negatif berarti min 2 X tambah 6 ini jika apa jika min 2 X tambah 6 ini lebih besar sama dengan 0 atau X kurang dari sama dengan P3 kemudian untuk tinjauan yang kedua negatif min 2 X tambah 6 jika min 2 X tambah 6 kurang dari 0 nah artinya gimana X lebih besar dari P3 nah setelah sampai disini ini kan ada beberapa tinjauan yang untuk X lebih besar sama dengan min 2 atau X lebih besar dari 1 kemudian min 2 min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1 dan min 2 X kurang dari sama dengan 3 dan X lebih besar dari 3 jadi kalau ini kita kita tinjau dari beberapa kasus artinya gini ya pertama kita tinjau dulu untuk mutlak min 2 X tambah 2 per X kurang 1 ini jika X lebih besar sama dengan min 2 atau X lebih besar 1 dan untuk nilai mutlak min 2 X tambah 6 ini kita tinjau untuk X kurang dari sama dengan P3 jadi ada beberapa kasus ya ini kita buat kasus 1 nah kasus 1 itu apa jika X lebih besar sama dengan min 2 atau X lebih besar dari 1 dan jauh yang kedua untuk simulak min 2 X tambah 6 itu kan X kurang dari sama dengan P3 nah sebelum kita mencari nilai dari mutlaknya ini kita iriskan dulu karena disini kan dia kita kaji untuk X lebih besar sama dengan min 2 atau X lebih besar 1 dan X kurang dari sama dengan 3 nah yang ini kedua pertidak samaan ini kita iris dulu jadi apa kan tadi dia X lebih besar sama dengan min 2 terus 1 ini bulat penuh ya karena dia ada sama dengannya kemudian ini bulat penuh juga untuk yang 3 nah X lebih besar sama dengan min 2 berarti arahnya kemana ke tanan terus X lebih besar dari 1 X lebih besar dari 1 ke tanan juga nah kemudian disini yang kedua kita cari irisannya X kurang dari sama dengan 3 nah berarti ini yang kena 2 kali irisan itu kan antara min 2 X min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 1 dan 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 3 nah berarti ini untuk nilai X nya ada 2 min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 1 atau 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 3 nah kita cari nilai mutlaknya gimana kan tadi dia mutlak X tambah 2 per X kurang 1 ditambah mutlak min 2 X tambah 6 itu sama dengan apa katanya gitu kan nah untuk ini kan tadi yang kita pinjam jika X menyesal sama dengan min 2 atau X menyesal 1 berarti kita ganti mutlak X tambah 2 per X kurang 1 itu yang positif berarti ini X tambah 2 per X kurang 1 nah kemudian ditambah ini juga yang positif ya karena X kurang dari sama dengan 3 itu untuk min 2 X tambah 6 gitu berarti tambah min 2 X tambah 6 oke sekarang kita samakan penibutnya jadi penibutnya itu adalah sama-sama X kurang 1 X kurang 1 X kurang 1 dibagi X kurang 1 1 kali X tambah 2 X tambah 2 terus ditambah X kurang 1 dibagi 1 X kurang 1 paling min 2 X tambah 6 berarti min 2 X tambah 6 kali X kurang 1 gitu oke sekarang kita selesaikan X tambah 2 terus ditambah min 2 X kali X min 2 X kuat 3 terus min 2 X kali min 1 tambah 2 X tambah 6 X kurang 6 per X kurang 1 nah ini jadinya min 2 X 2 berat X tambah 2 X 3 X tambah 6 X 9 X terus 2 dikurang 6 min 4 gitu ya per X kurang 1 nah ini kan dia udah disini jadi kita lihat aja di option ada gak kalau gak ada baru kita punya ke kasus yang kedua yaitu untuk X lebih besar sama dengan min 2 atau X lebih besar 1 dan X lebih besar dari 3 jadi ini ada 4 kasus ya sebenarnya nah kemudian disini berarti untuk min 2 X kuadrat ditambah 9 X kurang kurang 4 ini per X kurang 1 itu ada 2 kondisi untuk si min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 1 atau 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 3 ada gak di option ada ya jadi jawabannya C jawabannya C nah kalau memang belum ada jawabannya kita tunjuk lagi kasus yang seperti yang saya katakan tadi ya oke kita lanjut yang nomor 3 nah ini dia jika X1 dan X2 adalah penyelesaian persamaan mutlak X tambah 3 dikurang 4 dikali mutlak X sama dengan 0 nah yang ditanya maka nilai X1 ditambah X2 kuadrat ditambah X1 kali X2 oke nah jadi disini ada persamaan nilai mutlak X tambah 3 dikurang 4 dikali mutlak X kurang sama dengan 0 ya sorry nah jadi ini kan dia agak sederhana tentunya jadi kan kalau dalam nilai mutlak itu bisa kita selesaikan dengan konsep definisi dan bisa juga dengan konsep kuadrat kedua ruas nah jadi kali ini kita pakai konsep kuadrat kedua ruas nah jadi pertama mutlak X tambah 3 yang min 4 kali mutlak X ini kita tindakan ke ruas kanan berarti sama dengan 4 dikali mutlak X nah kemudian biar hilang tanda nilai mutlak ini kita kuadratkan kedua ruas berarti mutlak X tambah 3 pangkat 2 sama dengan kuadrat dari 4 dikali mutlak X pangkat 2 nah ini kita kuadratkan kayak biasa berarti X kuadrat ditambah 6X tambah 9 sama dengan 16 X kuadrat nah pindahkan ruas kanan ke ruas kiri berarti X kuadrat dikurang 16 X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 0 nah hasilnya min 15 X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 0 nah ini biar gampang kita bagi dengan kedua ruas dibagi dengan negatif 3 maka hasilnya apa hasilnya adalah 5 X kuadrat terus kurang 2X kurang 3 nah ini dia inilah dia menjadi persamaan kuadrat nah tadi kan yang ditanya X1 tambah X2 kuadrat tambah X1 kali X2 nah dimana katanya persamaan ini memuat akar-akar X1 dan X2 nah yang ditanyakan X1 tambah X2 kuadrat tambah X1 kali X2 jadi biar lebih gampang pakai rumus penjumlahan akar dan perkalian akar karena bentuknya seperti itu gitu nah kalau dia rumus penjumlahan akar kan X1 ditambah X2 sama dengan min B per A B nya yang mana kak? B nya yang min 2 A nya 5 C nya min 3 maka kita dapatkan berapa? min min 2 per 5 atau 2 per 5 nah kemudian karena disini ada perkalian akar jadi kita tinjil lagi untuk rumus perkalian 2 akar X1 dikali X2 sama dengan C per A nah C itu yang mana tadi ya? min 3 min 3 per 5 nah udah dapatkan tinggal kita masukkan ke yang ditanya yang ditanyakan nilai dari X tambah 1 X1 tambah X2 sorry pangkat 2 tambah X1 kali X2 sama dengan nah X1 tambah X2 tadi 2 per 5 berarti ini 2 per 5 pangkat 2 ditambah X1 kali X2 min 3 per 5 jadinya kurang 3 per 5 sama dengan 4 per 2 5 dikurang 3 per 5 nah ini kita samakan penyebutnya jadi apa? jadi sama-sama dengan 2 5 25 bagi 2 5 1 kali 4 4 25 bagi 5 5 kali min 3 min 5 15 maka hasilnya adalah min 11 per 25 nah kita lihat di option apa yang jawabannya yang A oke selanjut oke untuk yang ini kipunan penyelesaian dari mutlak 2X kurang 1 tambah mutlak min X tambah 4 nah kalau ini kan dia lingkungan penyelesaian jadi kita harus seperti yang tadi ya dia pakai definisi oke kita lanjut ya gunakan konsep definisi nilai mutlak nah kita pinjau dari yang pertama nilai mutlak yang pertama disitu ada 2X kurang 1 mutlak 2X kurang 1 katanya mutlak 2X kurang 1 ini ini kan kalau kita definisikan bisa jadi positif 2X kurang 1 jika apa jika 2X kurang 1 lebih besar sama dengan 0 atau 2X lebih besar sama dengan 1 X lebih besar sama dengan 1 2 nah mutlak 2X kurang 1 ini juga bisa didefinisikan untuk min 2X kurang 1 jika apa jika 2X kurang 1 nya kurang dari 0 maka kita dapatkan 2X kurang dari 1 X kurang dari setengah nah ini untuk definisian yang pertama kemudian kita definisikan lagi untuk yang kedua nilai mutlak yang kedua itu ya min 4 min X tambah 4 gitu mutlak min X tambah 4 mutlak min X tambah 4 nah mutlak min X tambah 4 ini kan bisa jadi negatif X tambah 4 jika min X tambah 4 nya lebih besar sama dengan 0 atau X kurang dari sama dengan 4 kemudian untuk pinjauan yang kedua itu bisa jadi negatif min X tambah 4 jika negatif X tambah 4 nya kurang dari 0 terus X nya lagi dari m 4 nah ini sama kayak yang tadi ya ini harus kita pinjau untuk si mutlak 2X kurang 1 itu yang positif dan min X tambah 4 nya itu yang positif baru kita pinjau lagi untuk nilai mutlak 2X kurang 1 yang positif sedangkan nilai mutlak min X tambah 4 nya yang negatif kayak gitu ya jadi ini harus kita pinjau beberapa kasus berarti ya nah jadi yang pertama gini untuk yang positif dengan yang positif terus yang kedua yang positif dengan negatif terus yang negatif dengan positif yang negatif dengan negatif nah kita lihat nanti ada enggak yang memenuhi gitu oke kita lanjut nah berarti untuk kasus yang pertama kasus yang pertama berarti untuk X untuk X X lebih besar sama dengan setengah dan X kurang dari sama dengan 4 nah ini sama seperti yang tadi kita cari dulu irisannya tadi kan dia X kurang dari X lebih dari sama dengan 2 setengah ya X lebih besar dari setengah dan X kurang dari sama dengan 4 berarti kalau lebih besar ke kanan yang kurang ke kiri maka irisannya apa setengah kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan M 4 nah ini belum selesai sampai disini kita masukkan ke persamaan dengan mutlaknya ini kan dia mutlak 2X kurang 1 ditambah mutlak min X tambah 4 sama dengan 1 nah tadi untuk X lebih besar sama dengan setengah itu nilai mutlaknya yang positif berarti 2X kurang 1 ditambah min X tambah 4 sama dengan 1 gitu 2X kurang X X min 1 tambah 4 positif 3 sama dengan 1 maka X sama dengan min 2 nah katanya disini X nya sama dengan min 2 sementara yang berlaku disini kasus yang pertama hanya min setengah kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4 maka ini tidak berlaku tidak memenuhi kenapa tidak memenuhi karena tadi si min 2 ini kan gak berada pada interval min setengah sampai dengan 4 itu tidak memenuhi kita tinggalki untuk kasus yang kedua ya kasus yang kedua apa kasus yang kedua untuk X nya lebih besar sama dengan setengah dan X nya lebih besar 4 nah ini kan berarti irisannya apa deh irisannya adalah X lebih besar sama dengan 4 oke nah berarti untuk X lebih besar sama dengan setengah kita ambil yang mutlak 2X yang positif 2X kurang 1 yang positif sedangkan untuk X lebih besar 4 kita ambil min X tambah 4 itu yang negatif kita ganti ya tadi soalnya min 2X kurang 1 ditambah mutlak min X tambah 4 sama dengan 1 nah tadi ini dia oh ini gak min ya deh 2X kurang 1 nah ini tadi kita ambil yang positif ya karena X lebih besar sama dengan setengah itu yang pada saat yang positif berarti kita ganti 2X kurang 1 ditambah ini yang negatif negatif min X tambah 4 itu sama dengan 1 nah 2X kurang 1 positif tambah X kurang 4 sama dengan 1 berarti 3X kurang 5 sama dengan 1 3X sama dengan 6 X sama dengan 2 nah X sama dengan 2 memenuhi gak untuk X lebih besar sama dengan 4 tidak memenuhi karena X ini X sama dengan 2 ini gak lebih besar dari 4 jadi tidak memenuhi oke kita pinjau lagi untuk kasus yang ketiga kasus yang ketiga apakah kasus yang ketiga itu adalah untuk X kurang dari setengah X kurang dari setengah dan X nya lebih dari 4 nah irisannya ini apa X kurang dari setengah X lebih besar dari oh bukan lebih besar dari 4 ya X kurang dari setengah X kurang dari sama dengan 4 dulu baru nanti yang terakhir untuk X lebih besar dari 4 maka irisannya ini apa irisannya adalah X kurang dari sama dengan setengah oke berarti untuk X kurang dari setengah mutlak 2X kurang satunya kita ganti dengan negatif 2X kurang 1 negatif 2X kurang 1 ditambah nah untuk X kurang dari sama dengan 4 nya kita ganti dengan min X tambah 4 min X tambah 4 sama dengan 1 nah berarti min 2X tambah 1 dikurang X tambah 4 sama dengan 1 min 3X tambah 5 sama dengan 1 min 3X sama dengan 1 kurang 5 min 4 maka X sama dengan 4 per 3 nah X sama dengan 4 per 3 ini kurang dari setengah enggak enggak ya 4 per 3 ini lebih dari setengah maka dia tidak memenuhi nah untuk kasus keempat kita lihat X kurang dari setengah X lebih besar dari 4 ada enggak irisannya enggak ada ya tidak saling beririsan artinya tidak ada nilai yang memenuhi di sini maka untuk ketiga kasus tersebut tidak ada yang memenuhi artinya himpunan penyelesaiannya HP-nya itu adalah himpunan kosong maka jawabannya adalah oke kita lanjut yang nomor 5 jika X lebih besar dari 0 adalah penyelesaian dari mutlak X tambah 2 tambah 1 per X tambah 1 sama dengan 2 nah ini katanya disini hanya untuk si X lebih besar dari 0 oke X-nya hanya yang lebih besar dari 0 oke kita selesaikan nah ini kita pakai definisi dulu ya pakai definisi mutlak X tambah 2 mutlak X tambah 2 didefinisikan sama seperti yang tadi positif X tambah 2 jika X tambah 2-nya lebih besar sama dengan 0 X lebih besar sama dengan min 2 terus untuk min X tambah 2 jika X tambah 2-nya kurang dari 0 X kurang dari min 2 nah ini kan dia ada X lebih besar sama dengan min 2 dan X kurang dari min 2 sedangkan pada di soal X lebih besar dari 0 jadi nilai yang lebih memungkinkan adalah yang pertama jadi artinya disini kita ambil X-nya yaitu X yang lebih besar sama dengan min 2 gitu jadi kakak buat disini ambil X lebih besar sama dengan min 2 karena pada soal X X-nya harus lebih besar dari 0 jadi ngapain kita kaji untuk X kurang dari min 2 kalau dalam soal dia yang diminta X lebih besar dari 0 gitu nah langsung saja tadi disini mutlak 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 X tambah 2 tambah 1 per X tambah 1 sama dengan 2 nah artinya kan kita ganti mutlak X tambah 2 ini dengan positif X tambah 2 mutlak X tambah 2 tambah 1 per X tambah 1 sama dengan 2 maka X tambah 3 per X tambah 1 sama dengan 2 nah ini kan kalau kita buat seperti ini mutlak X tambah 3 per mutlak X tambah 1 itu sama kan dengan yang di atas nah nah jadi kalau udah seperti ini kita kali silang mutlak X tambah 3 sama dengan 2 kali mutlak X tambah 1 nah biar hilang tanda mutlaknya kita kuadratkan kedua ruas mutlak X tambah 3 pangkat 2 2 kali mutlak X tambah 1 pangkat 2 ini kan jadinya X kuadrat tambah 6 X tambah 9 kalau ini 4 dikali X kuadrat tambah 2 X tambah 1 nah berarti X kuadrat tambah 6 X tambah 9 sama dengan 4 X kuadrat tambah 8 X tambah 4 pindahkan semuanya ke ruas kiri berarti X kuadrat kurang 4 X kuadrat tambah 6 X kurang 8 X tambah 5 kurang 4 sama dengan 0 min 3 X kuadrat kurang 6 X terus tambah di 5 nah ini kan berarti sama dengan 0 nah ini yang ditanya apa yang ditanya adalah oh ini 6 X kurang 8 X 2 X ya sorry 6 X kurang 8 X itu 2 X hapus dulu ini berarti di min 3 X kuadrat kurang 2 X tambah 5 nah ini biar gampang kita faktorkan kedua ruas dikali dikali negatif 1 maka menjadi 3 X kuadrat tambah 2 X kurang 5 maka faktornya itu apa faktornya adalah 3 X tambah 5 X kurang 1 sama dengan 0 nah berarti X nya sama dengan min 5 per 3 atau X nya sama dengan 1 nah kembali lagi kita lihat yang disoal katanya X nya lebih besar dari 0 maka yang menunjuk adalah yang X sama dengan 1 jadi jadi jawabannya yang B jadi kita lanjut yang nomor 6 ini disini penyelesaian mutlak 3 X kurang 2 dikurang nilai mutlak 2 X tambah 5 penyelesaian nilai mutlak nah ini dia pertidak samaan nilai mutlak ya oke kita selesaikan nah ini kan dia mutlak 3 X kurang 2 kurang mutlak 2 X tambah 5 lebih besar sama dengan 0 nah ini untuk menghilangkan nilai mutlaknya kita pindahkan negatif 2 X tambah 5 ke ruas kanan berarti mutlak 3 X kurang 2 lebih besar sama dengan mutlak 2 X tambah 5 nah kemudian kita kuadratkan ke 2 ruas mutlak 3 X kurang 2 kuadrat lebih besar sama dengan mutlak 2 X tambah 5 kuadrat maka hasilnya gimana 9 X tambah 2 2 kali 3 6 kali min 2 min 12 X tambah 4 lebih besar sama dengan 4 X 4 X kuadrat tambah 2 kali 4 kali 20 X tambah 25 nah kemudian pindahkan semuanya ke kiri 9 X kuadrat kurang 4 X kuadrat kurang 12 X kurang 20 X tambah 4 kurang 25 lebih besar sama dengan 0 maka hasilnya 5 X kuadrat kurang 32 X terus kurang 2 1 lebih besar sama dengan 0 nah ini kan dia tadi udah sampai 5 X kuadrat kurang 32 X kurang 21 lebih besar sama dengan 0 nah ini untuk memfaktorkannya kita cari 2 bilangan apabila dikalikan hasilnya A kali C A nya 5 C nya min 21 artinya berapa 100 nih apabila dijumlakan hasilnya harus yang B min 32 nah berapa kali berapa biar hasilnya 105 dan berapa ditambah berapa biar hasilnya min 32 adalah yang min 35 ini ya min 35 dikali 3 min 35 ditambah di 3 maka untuk konfaktorannya kita tulis lagi nilai A nya 5 X 5 X nah gini ya nah tadi kan min 35 dengan 3 kurang 35 tambah di 3 dibagi lagi dengan A nya jangan lupa maka ini kan bisa dibagi coret 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 maka hasilnya X kurang 7 5 X tambah 3 lebih besar sama dengan 0 maka kita dapatkan X sama dengan 7 atau X sama dengan min 3 per 5 nah ini kan dia kalau pertidaksamaan harus kita buat ke dalam garis gelangan nah karena dia bulat ini bakalan buat ke 0 karena dia pertidaksamanya ada sama dengannya min 3 per 5 terus 7 nah sekarang untuk menentukan positifnya sebenarnya harus kita uji ke 13 tapi ada secara mudahnya kalau nilai A nya negatif positif maka yang positif itu adalah di kiri kanan dan negatif itu di tengah-tengah tapi kalau nilai A yang di sini negatif maka positif negatifnya itu di kiri kanan positifnya di tengah-tengah nah untuk mencari daerah yang punya penyelesaiannya ini kan dia ada tanda pertidaksamanya lebih besar artinya kita ambil yang positif maka artinya gimana artinya adalah X kurang dari sama dengan min 3 per 5 atau X lebih besar sama dengan 7 nah ini kan dalam option bukan seperti itu bentuk penyelesaiannya dikasih di sini kurung kurung siku kurung biasa jadi kalau dia kurung biasa itu berarti tak gak ada sama dengannya gitu tak terbatas nah berarti kalau yang ini kan dia X kurung dari sama dengan min 3 per 5 artinya dari min 3 per 5 sampai dengan negatif tak hingga negatif tak hingga itu kan kita tidak tahu berapa neganya nah ini kita buat kurung biasa min tak hingga min 3 per 5 nah ini kurung apa kalau ada sama dengannya itu kurung siku ya gitu atau nah ini berarti diawali dengan kurung siku karena dia X lebih besar sama dengan 7 berarti dari positif 7 sampai dengan tak hingga gitu nah ini 7 koma tak hingga kurung desa maka dari sini jawabannya adalah yang C ya oke kita lanjut yang nomor 7 nah disini diketahui fungsi FX fungsi FX 2X kurang 3 terdefinisi untuk min 2X untuk min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5 kemudian kita setelah lagi jika mutlak FX kurang dari sama dengan M untuk setiap X yang memenuhi min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5 yang ditanya apa maka nilai konstanta M adalah nah jadi disini kita berangkat dari si ini mutlak FX kurang dari sama dengan M nah kalau dia mutlak FX kurang dari sama dengan M itu kan kalau dalam penyelesaian pertidaksamaan dengan mutlak itu sama dengan apa min M kurang dari sama dengan FX kurang dari sama dengan positif M nah udah seperti ini bentuknya FX nya tadi apa 2X kurang 3 berarti ini min M kurang dari sama dengan 2X kurang 3 kurang dari sama dengan M nah katanya disini F mutlak FX kurang dari sama dengan M terdefinisi untuk semua nilai X yang memenuhi min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5 jadi artinya untuk mencari nilai M ini kita harus ubah dulu yang di tengah-tengah ini menjadi X jadi kan langkah yang pertama kita kita apain kita tambah dulu ke 3 2 dengan positif 3 berarti min M min M tambah 3 kurang dari sama dengan 2X kurang dari sama dengan M tambah 3 nah ini kan belum sama nih bentuknya dengan yang di atas yang min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5 berarti yang di tengah ini harus jadi X nah artinya ke 3 ruas harus kita bagi dengan 2 min M tambah 3 per 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan M tambah 3 per 2 nah udah sama kan bentuknya nah sekarang artinya negatif M tambah 3 per 2 ini sama dengan min 2 atau negatif positif M tambah 3 per 2 ini sama dengan 5 jadi bisa lah kita dapatkan nilai M nya nah tadi negatif M tambah 3 per 2 sama dengan min 2 paling silang min M tambah 3 sama dengan min 4 min M sama dengan min 4 kurang 3 min M sama dengan min 7 atau M sama dengan 2 7 jadi kita dapatkan nilai M nya adalah 2 oke next nah disini dia masuk ke persamaan kuadrat jika P dan G merupakan akar-akar dari P dan G merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X kurang 5 sama dengan 0 X kuadrat tambah 3X kurang 5 sama dengan 0 nah berarti si X kuadrat ini X kuadrat tambah 3X kurang 5 ini akar-akarnya P dan G gitu akar-akarnya P dan G nah X kuadrat tambah 3X kurang 5 sama dengan 0 akar-akarnya apa tadi P dan G kalau dalam konsepnya itu X1 sama X2 nya itu P dan G gitu nah kemudian berarti ini yang ditanya maka nilai 1 per P kuadrat tambah 1 per Q kuadrat nah pertama kita cari dulu rumus penjumlahan 2 akar gitu X1 tambah X2 sama dengan min B per A X1 nya apa P X2 nya G B nya yang mana B nya 3 berarti min 3 per 1 atau min 3 kemudian kita cari perkalian akar X1 kali X2 apa rumusnya C per A nah disini yang menjadi X1 dan X2 ini sama seperti yang tadi P dan G berarti P kali G sama dengan min 5 nah sekarang kita cari kan yang ditanya nilai dari 1 per P kuadrat tambah 1 per G kuadrat 1 per P kuadrat tambah 1 per G kuadrat nah ini kan kita samakan dulu kedua ruas kedua ruas samakan dulu penyebutnya ya P kuadrat G kuadrat P kuadrat P kuadrat P kuadrat dibagi P kuadrat hasilnya P kuadrat P kuadrat P kuadrat dibagi P kuadrat hasilnya P kuadrat maka ini kan sama dengan P kuadrat ditambah P kuadrat per P kuadrat P kuadrat Nah, untuk P kuadrat tambah Ki kuadrat itu kan sama dengan apa? Sama dengan P tambah Ki pangkat 2 kurang 2 kali P Ki Kemudian, ini ada dalam rumus ya Rumus jumlah dan kali akar gitu Ini kan sama aja kalau kita buat P Ki pangkat 2 Nah, udah seperti ini P tambah Ki itu tadi berapa? Min 3 Min 3 pangkat 2 kurang 2 kali P Ki min 5 Per P Ki nya apa? Min 5 pangkat 2 9 tambah 10 per 25 Sama dengan 19 per 25 Jadi jawabannya adalah yang A Lanjut, yang nomor 9 1 per P Dan 1 per Ki Itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 4x kurang 4 sama dengan 0 Maka persamaan kuadrat baru dengan akar-akar 3 dikurang 2 P dan 3 dikurang 2 P adalah Oke, ini sudah masuk ke tahap persamaan kuadrat baru Nah, jadi yang pertama ini kan dia ada persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 4x kurang 4 sama dengan 0 Nah, akar-akarnya katanya 1 per P dan 1 per Ki Nah, ini sebenarnya bisa kita faktorkan Faktorkan apabila dikalikan hasilnya AC atau min 12 ya 3x 4 min 12 Apabila dijumlakan hasilnya min 4 Nah, berarti dia perkaliannya itu Apabila dikalikan tadi min 12 Apabila dijumlakan min 4 Nah, itu kan untuk perkalian 12 ada 6x2 sama 4x3 Jadi yang memungkinkan di sini Min 6 kali 2 min 6 tambah 2 Kita faktorkan 3x kurang 6 3x tambah 2 Per 3 Jangan lupa dibagi A-nya sama dengan 0 Coret-coret sama-sama dibagi 3 ini 2 Maka hasilnya x kurang 2 3x tambah 2 Maka kita dapatkan x-nya sama dengan 2 Atau x-nya sama dengan min 2 per 3 Nah, tadi kan Akar-akarnya itu Atau min x1 dan x2 itu 1 per P dan 1 per Ki Dan nggak ada di sini Syaratnya P lebih besar dari Ki Nggak ada Jadi, seolah kita ambil x1-nya sebagai 1 per P Dan x2-nya sebagai min 2 1 per Ki Nah, berarti F sama dengan 2 Berarti 1 per P Sama dengan 2 P sama dengan 1 per 2 Kemudian F sama dengan Min 2 per 3 Berarti 1 per Ki Sama dengan min 2 per 3 Ki sama dengan min 3 per 2 Nah, di sini kan ada yang mau kita cari Persamaan kuadrat baru Persamaan kuadrat baru Yang akar-akarnya 3 dikurang 2 P Dan 3 dikurang 2 Ki Jadi, kita cari dulu itu berapa ya 3 dikurang 2 P Itu kan sama dengan 3 Itu kan sama dengan 3 dikurang 2 kali 1 per 2 Atau 3 kurang 1 Sama dengan 2 Kemudian untuk 3 dikurang 2 Ki Berarti 3 dikurang 2 kali min 3 per 2 Corek-corek tinggal 3 tambah 3 Sama dengan 6 Nah, di sini yang mau kita cari Persamaan kuadrat baru Rumus persamaan kuadrat baru itu apa? X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 Nah, ini saya kabut ya Persamaan kuadrat baru X kuadrat kurang X1 tambah X2 X Tambah X1 kali X2 Sama dengan 0 Nah, yang menjadi X1 dan X2-nya ini Di sini katanya akar-akarnya 3 dikurang 2 P Dan 3 dikurang 2 Ki Berarti kita ganti X1 dengan X2-nya itu 3 dikurang 2 P Dan 3 dikurang 2 Ki Maka ini jadinya X kuadrat kurang 3 dikurang 2 P Tambah 3 dikurang 2 Ki Kali X Tambah 3 dikurang 2 P Kali 3 dikurang 2 Ki Sama dengan 0 Maka X kuadrat 3 dikurang 2 Ki Tadi berapa? 2 2 3 dikurang 2 Ki 6 Kali X Tambah 2 kali 6 6 ya Sama dengan 6 Maka kita dapatkan X kuadrat Kurang 8 X Tambah 2 2 X Sama dengan 0 Maka jawabannya apa? X kuadrat Kurang 8 X Tambah 12 Sama dengan 0 Next Nah ini Persamaan kuadrat Min X kuadrat Ditambah 4 X Terus Di sini Tambah A Kurang 5 Sama dengan 0 Nah katanya Memiliki akar real Jika Kita ingat ya Dalam jenis-jenis akar Ada dia Kalau akar real Itu artinya Persamaan kuadrat Memiliki akar real Artinya apa? Diskriminamnya Lebih besar Sama dengan 0 Nah ini kan Persamaan kuadrat Itu Min X kuadrat Tambah 4 X Tambah A Kurang 5 Sama dengan 0 Nah A nya Sama dengan Min 1 Ini A B nya 4 C nya A kurang 5 Nah kita kan Di sini Untuk mencari A itu Gimana gitu kan Nah dari sini aja Diskriminamnya Lebih besar Sama dengan 0 D Lebih besar Sama dengan 0 Apa harus diskriminam? B kuadrat Kurang 4 AC Lebih besar Sama dengan 0 B nya apa? 4 4 kuadrat Kurang 4 D kali A nya Min 1 C nya A kurang 5 Lebih besar Sama dengan 0 16 16 Tambah 4 A Terus Kurang 20 Lebih besar Sama dengan 0 Maka 4 A Kurang 4 Lebih besar Sama dengan 0 Kita dapatkan 4 A Lebih besar Sama dengan 4 A Lebih besar Sama dengan 1 Jadi Persamaan kuadrat Min X kuadrat Tambah 4 X Tambah A Kurang 5 Sama dengan 0 Memiliki akar real Jika A nya Lebih besar Sama dengan 1 Oke next Nah ini Kita sudah masuk ke Pertidaksamaan 2 X kuadrat Penguasaan dari Pertidaksamaan 2 X kuadrat Tambah Ini kurang 4 X Kurang 7 Kurang 7 Kurang dari Sama dengan Min 5 X Tambah 3 Nah ini Pertidaksamaan Kalau yang ini Kita pakai Konsep Pertidaksamaan Tadi ini ada 2 X Kuadrat Kurang 4 X Kurang 7 Kurang dari Sama dengan Min 5 X Tambah 3 Nah Jadi yang pertama Kedua ruas Kedua ruas Salah satu ruas Kita jadikan 0 Maka kita pindahkan Min 5 X Tambah 3 ini Ke kiri 2 X kuadrat Kurang 4 X Tambah 5 X Kurang 7 Kurang 3 Kurang dari Sama dengan 0 Nah ini kan Jadinya 2 X kuadrat Kurang Ipo tambah X Kurang 10 10 Nah ini Difaktorkan dulu ya Kalau udah seperti ini Berarti kita cari 2 bilangan Apabila dikalikan Hasilnya AC AC itu apa? 2 kali Min 10 Min 20 Apabila di jumlahkan Apabila di jumlahkan Hasilnya B B nya 1 Berarti 5 dengan Min 4 5 kali min 4 Min 20 5 kurang 4 1 Jadi kita dapatkan Faktornya Jadi kita dapatkan faktornya 2 X Tambah 5 2 X Kurang 4 Dibagi dengan A nya A nya 2 Nah ini dicoret-coret Tinggal 2 X Tambah 5 X Kurang 2 Nah ini kita dapatkan X nya sama dengan Min 5 Per 2 Atau X nya sama dengan 2 Nah ini gampangnya Kita buat ke garis bilangan Nah ini bulat penuh ya Kalau dia ada sama dengannya Bulat penuh Min 5 Per 2 Terus 2 Nah ini sebenarnya harus kita uji Di ketiga sisi Jadi Ini kan dia Tadi pertidak samaannya 2 X Kurang 4 Eh kurang Tambah X Kurang 10 Nah biar lebih mudah Kalau dia nilai A nya positif Maka positif itu di kiri kanan Yang negatif itu di tengah Nah untuk menentukan Lingkunan penyelesaiannya Kita lihat tandanya Ini kan tandanya Adalah Kurang dari sama dengan Berarti Ini ya Kurang dari sama dengan Berarti yang kita ambil Yang negatifnya Maka HP nya Kita dapatkan Min 5 per 2 Kurang dari sama dengan X Kurang dari sama dengan 2 Jadi jawabannya adalah Yang A Oke kita lanjut ya Yang nomor 12 12 Penyelesaian Penyelesaian dari Pertidaksamaan X tambah 2 Kali X Kurang 3 Lebih besar Sama dengan X Kurang 3 Nah ini juga sama ya Kita harus menjadikan Selasar Turus menjadi 0 Berarti X tambah 2 Kali X Kurang 3 Lebih besar Sama dengan X Kurang 3 Nah kita pindahkan X kurang 3 Ini ke kiri Nah ini menjadi X tambah 2 Kali X Kurang 3 Kurang X Kurang 3 Lebih besar Sama dengan 0 Kalikan X kuadrat Kurang 3 3X Tambah 2X Kurang 6 Kurang X Tambah 3 Maka kita dapatkan X kuadrat Min 3X Tambah 2X Min X Kurang X Min 2X Min 6 Tambah 3 Min 3 Nah ini gimana Faktorkan Berarti dikalikan Harus Harus Min 3 Dijumlakan Harus Min 2 Maka fakturnya Apa X Kurang 3 X Kurang Tambah 1 Lebih besar Sama dengan 0 Maka X Sama dengan 3 Atau X Sama dengan Min 1 Ini sama Kayak yang tadi Kita buat Ke dalam Baris Bilangan Min 1 Ini penuh Sama 3 Nah karena A nya disini Positif Maka yang Positif itu Di kiri Kanan Negatif itu Yang di tengah Nah untuk Menentukan Daerah Himpunan Penyelesaiannya Kita lihat Tanda Perkidak Samaannya Ini dia Lebih besar Berarti kita Ambil yang Positif Maka HP nya Apa HP nya Adalah X Kurang dari Sama dengan Min 1 Atau X Lebih besar Sama dengan P3 Maka Jawabannya Apa Jawabannya Yang Lanjut Nilai Bilangan Bulat Negatif Terbesar Nilai Bilangan Bulat Negatif Terbesar Ini Pertidaksamaan Juga Nah Nilai Bilangan Bulat Negatif Terbesar Jadi Kita harus Mencari Nilai Yang Paling Negatif Nah Ini dia Pertidaksamaannya Tadi 2 Kali X Tambah 2 Pangkat 2 Lebih Besar Sama Dengan X Tambah 5 Nah Pindahkan Dulu Ke Kiri Semua 2 X Tambah 2 Kuadrat Kurang X Tambah 5 Lebih besar Sama Dengan 0 Berarti 2 Dikali X Kuadrat Tambah 4 X Tambah 4 Kurang X Kurang 5 Maka Kita Dapatkan 2 X Kuadrat Tambah 8 X Tambah 8 Kurang X Kurang 5 Nah Ini Jadinya 2 X Kuadrat Tambah 7 X Terus Tambah T Lebih Besar Sama Dengan 0 Nah Ini Kita Faktorkan Kita Cari 2 Bilangan Apabila Dikalikan Hasilnya A Kali C Berarti 2 Kali 3 6 Apabila Dijumlakan Hasilnya B 7 Nah Untuk Perkalian 6 Ada 2 Kali 3 Sama 6 Kali 1 Jadi Ini 6 Kali 1 Maka Faktornya 2X Tambah 6 2X Tambah 1 Per 2 Lebih Besar Sama Dengan 0 Maka Ini Kita Corek 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 Tinggal X Tambah 3 2X Tambah 1 Lebih Besar Sama Dengan 0 Maka F Sama Dengan Min 3 Atau X Sama Dengan Min 1 Nah Nah Ini Kalau kita Buat Kedalam Baris Bilangan Min 3 Min 1 Ya Nah Karena Di sini A nya Positif Yang Positif Itu Di Kiri Kanan Yang Negatif Itu Di Tengah Nah Sekarang Katanya Berarti Ini Dia Pertidak Samanya Kan Lebih Besar Kita Ambil Yang Positif Ya Maka HP nya Apa Dek HP nya Adalah X Kurang Dari Kurang Dari Sama Dengan Min 3 Atau X Lebih Besar Sama Dengan Min Setengah Nah Karena Di sini Disebutkan Di soal Nilai Bilangan Bulat Negatif Bilangan Bulat Negatif Berarti Yang mana Yang X nya Sama Dengan P Min 3 Nilai Bilangan Bulat Negatif Terbesar Yang Yang X Sama Dengan Min 2 Jadi Jawabannya Yang C Lanjut Yang Yang Nomor 14 Jika Y Sama Dengan X Tambah 2 Maka Nilai Y Untuk X Yang Memenuhi Yang Nomor 14 Jika Y Sama Dengan X Tambah 2 Maka Nilai Y Nilai X Nilai Y Untuk X Yang Memenuhi Berarti Kita Mencari Impulan Penyelesaian Tadi Disini Dikatakan Min Setengah X Kuadrat Kurang Setengah X Tambah 6 Kurang Dari 0 Nah Ini Kita Selesaikan Dulu Biar Kita Dapat Nilai Y Nah Ini Kan Dia Agak Ribet Maka Kita Kedua Ruas Harus Dikalikan Dengan Negatif 2 Biar Lebih Gampang Memfaktorkannya Maka Hasilnya Jadi Apa X Kuadrat Tambah X Kurang 12 Faktornya Apa Dikalikan Yang 12 Dijumlakan 1 Berarti X Tambah 4 X Kurang 3 Kita Dapatkan X X Sama Dengan Min 4 Atau X Sama Dengan Pi 3 Nah Ini Untuk Himpunan Penyelesaiannya Kita Buat Kedalam Garis Bilangan Min Ini Bukan Kosong Bukan Penung Ya Sorry Kosong Dia Karena Dia Disini Gak Ada Sama Dengan Gitu Kita Buat Kedalam Garis Bilangan Min Min 4 3 Nah Karena Ainya Positif Disini Maka Kita Buat Kiri Kanan Positif Tengah Negatif Nah Karena Disini Kurang Dari Oh Tentu Ya Ini Ada Kesalahan Kedua Ruas Dikal Negatif 2 Berarti Pertidak Sama Diubah Sorry Ini Pertidak Semuanya Diubah Nah Maka Jadinya Lebih Besar Ya Lebih Besar Ini Lebih Besar 0 Lebih Besar 0 Maka Kita Ambil Yang Mana Yang Positif Maka HP-nya Apa HP-nya Adalah X Kurang Dari Min 4 Atau X Lebih Besar Dari 3 Nah Tadi Disini Y Itu X Tambah 2 Jadi Kita Usahakan Ini Kita Buat Jadi X Tambah 2 Biar Jadi Berubah Y Maka Ini Kedua Ruas Kita Tambah Dengan 2 X Tambah 2 Kurang Dari Min 4 Tambah 2 Begitu Juga Untuk Yang Sebelah X Tambah 2 Lebih Besar Dari 3 Tambah 2 Maka X Tambah 2 Y Kita Buat Y Kurang Dari Min 2 Atau Y Lebih Dari Ini Jadi Jawabannya Apa Ya Oke Next Nilai X Yang Memenuhi Pertidaksamaan Min 2 X Kuadrat Kurang 5 X Tambah 3 Lebih Besar Dari 0 Dan Min 2 X Kuadrat Tambah 9 X Tambah 4 Kurang Dari 0 Nah Ini Berarti Kita Cari Irisan Himpunan Yang Pertama Dengan Himpunan Yang Kedua Nah Untuk Yang Pertama Tadi Min 2 X Kuadrat Kurang 5 X Tambah 3 Nah Ini Biar Gampang Memfaktorkannya Kalau Kakak Kalikan Negatif Kedua Kedua Ruas Dikali Negatif 1 Nah Maka Tidaksamaannya Menjadi 2X Kuadrat Tambah 5X Kurang 3 Nah Berubah Tandanya Jadi Kurang dari Nah Faktorkan Dikalikan Harus Min 6 Dijumlahkan Harus 5 Berarti Berapa 6 Kali Min 1 2X Tambah 6 2X Kurang 1 Per A Per 2 Maka X Tambah 3 2X Kurang 1 Kurang Dari 0 X Sama Dengan Min 3 Atau X Sama Dengan Setengah Nah Masukkan Ke garis Bilangan Min 3 Dan Setengah Nah Tadi Terakhir Disini Yang Almi Itu kan Positif Kan Ini Dua Maka Disini Kita Ambil Positif Positif Negatif Yang Di Tengah Karena Tandanya Sudah Berubah Jadi Kurang Dari Maka Kita Ambil Yang Negatif Tapi Satunya Apa Jadinya Apa Satunya Adalah Min 3 Kurang Dari X Kurang Dari Set 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 Lanjut Apa Yang Kedua Apa Yang Kedua Berarti Untuk Pertidak Samaan 2X 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 4 Kurang Dari 0 Faktorkan Dikalikan Harus Berapa A Kali C Berarti 8 Dijumlakan Harus 9 Maka 2X Tambah 8 2X Tambah 1 8 Kali 1 8 9 Itu ya Bagi 2 X Tambah 4 Kali 2X Tambah 1 Kurang Dari 0 Maka Kita Dapatkan X Sama Dengan Min 4 Atau X Sama Dengan Min Set Tengah Kalau Kita Masukkan Ke Garis Bilangan Min 4 Min Set Nah Karena A Positif Positif Di Kiri Kanan Negatif Ini Di Tengah Nah Karena Tendanya Kurang Dari Kita Ambil Yang Naga Bit Maka HP 2 Apa HP 2 Nya Adalah Min 4 Kurang Dari X Kurang Dari Min Set Setengah Nah Untuk Mencari HP Keseluruhan Kita Iris HP Sama Dengan HP 1 Iris Kita Perbaiki Dulu HP HP 1 HP 1 Iris HP 2 HP 1 Nya Tadi Min 3 Kurang Dari X Kurang Dari Setengah Iris Min 4 Kurang Dari X Kurang Dari Min Setengah Nah Ini Biar Lebih Gampang Kita Gambarkan Ke garis Bilangan Seperti Min 4 Di Sini Min 4 Min 3 Min Setengah Setengah Nah Jadi Jadi Diurutkan Dari Terkecil Terbesar Terus Tadi HP 1 Min 3 Sampai Setengah Nah Ini dia HP 1 Kemudian HP 2 Apa Min 4 Sampai Min 1 Nah Yang Menjadi Yang Mendapatkan Arsiran 2x Itulah HP Yang mana dia Yang Dari Min 3 Sampai Min Setengah Maka HP nya Adalah Min 3 Kurang Dari X Kurang Dari Setengah Min Setengah Ya Jawabannya Adalah Yang E Oke Sampai Disini dulu Pembahasan Kita Kali Ini Semoga Adik-adik Paham Apa Yang Dapat Akhir Dengan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai